Sekarang saya ingatkan saudara satu hal Sebelum kita berdoa, kotba itu ada doa Semua pemimpin doa itu senantiasa salah di dalam doanya yang saya mau sampaikan sekarang ini Semua mahasiswa STT mau dengarkan Semua hamba Tuhan, semua dia akan mendengarkan Jadi kalau hari ini ada tiga hal yang kita mau doakan Yang pertama, misalnya Kita berdoa untuk ibadah minggu Kita berdoa untuk sekolah minggu Yang kedua, kita berdoa untuk seminar yang akan diadakan minggu depan Yang ketiga, kita berdoa untuk penginjilan di berbagai tempat Biasanya pemimpin akan mengatakan demikian Mari kita tunduk kepala dan berdoa Kita berdoa untuk ibadah hari ini Maka dia akan menambahkan lagi beberapa kalimat Dan kita berdoa untuk perbicara Kiranya Tuhan memberikan firman yang untuk disampaikan Berikan hikmat kepada dia Sehingga yang disampaikan kita boleh tergerak Maka orang lain belum berdoa, dia sendiri telah mengatakan begitu banyak Kemudian dia baru mengatakan sekarang kita berdoa Dan orang-orang yang berdoa itu lebih sedikit daripada yang dia sampaikan tadi Semua orang sudah selesai berdoa, dia sendiri belum selesai Baru dia dalam nama Tuhan Yesus Yang kedua Kita akan berdoa untuk seminar minggu depan Kiranya Tuhan menolong pembicara boleh menyampaikan firman yang penting Berikan kepada dia iman, berikan kuasa untuk bisa menyampaikan firman Tuhan Biarlah setiap orang yang telah mendengarkan mereka tergerak dan hatinya berubah Dan dia telah menyampaikan begitu banyak Setelah menyampaikan itu semua baru mengatakan mohon kita sekarang berdoa Lalu apakah mereka harus berdoa seperti yang engkau katakan tadi Tetapi karena engkau yang sampaikan tadi itu terlalu panjang Mereka semua sudah melupakan Mereka akan terus mengatakan mengapa sudah bikin Mereka masih berdoa Yang disampaikan itu terus-menerus hanya beberapa kalimat itu Oleh karena yang memimpin doa itu Diri sendiri merasa suka cita karena saya mempunyai kesempatan berdiri dihadapan orang banyak Tetapi orang-orang yang mengikutinya Itu tidak ada kesuka citaan dalam berdoa Maka saya mengharapkan setiap orang boleh berubah Biarlah orang yang berdoa mereka mencetuskan isi hati mereka dan memohon kepada Tuhan Bukan engkau yang mengutarakan semua yang harus didoakan itu sedemikian panjang Sehingga orang-orang menjadi bosan dan benci terhadap doa Lalu bagaimana ke patung seharusnya kita berdoa Setiap orang bertunduk kepala dan berdoa Yang pertama Kita berdoa untuk ibadah minggu hari ini Itu sudah cukup satu kalimat Dan semua orang buka suara dan berdoa Dan mereka bisa mengutarakan apa yang mereka akan sampaikan Yang kedua Berdoa untuk seminar minggu depan Apakah temanya Mari berubah suara semua berdoa Maka yang memimpin tidak banyak kalimat Yang jemaatnya sekalian dengan spontan berdoa Maka akhirnya kita bisa menjadi suasana berdoa yang hangat Maka Yesus mengatakan Janganlah bertele-tele Dan mengulangi kalimat yang sama dalam doa Mungkin 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 Seperti mekanis saja dalam berdoa. Apa yang paling bahaya? Kalau saya selesai berkoba, saya mengundang seorang, dia akan berdoa. Boleh dikatakan sembarangan berdoa. Mengapa demikian? Karena dia akan ketakutan, celaka sekarang minta saya berdoa. Semua orang melihat saya bagaimana akan berdoa. Maka dia akan mengutarakan banyak kalimat-kalimat yang rohani, begitu banyak. Setelah dia selesai berdoa, semua amin. Mengapa? Karena sudah selesai, pasti mengatakan amin. Tetapi saya tidak demikian. Saya akan mendengarkan bagaimana akan dia berdoa dan digabung, dikaitkan dengan apa khutbah yang saya sampaikan tadi. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang Allah terutunggal, Dia berdoa, kira Tuhan memberikan kedamaian, keamanan kepada saya. Menolong saya menjadi seorang saksi. Yang baik bagi Tuhan. Yang disampaikan tadi. Dan sekarang yang dia mohonkan itu. Sangat tidak ada hubungannya. Ini tidak benar. Sekarang hari ini saya mengatakan bagaimana kita harusnya berdoa. Saya sudah berakhir. Minta saudara berdoa. Apakah yang harus saudara doakan? Tuhan bersyukur kepada engkau, mengharuniakan Yesus ke dalam dunia ini, memberikan damai sejata kepada aku. Tidak ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi. Mengapa demikian? Karena engkau sudah bisa menghafal sebagian kalimat doa, dan setiap minggu saudara mengulanginya saja. Maka saudara tidak lagi berdaya dari kedalaman kerohanian saudara untuk mengutarakan ungkapan isi hatimu di dalam doa kepada Tuhan. Janganlah engkau mengira kalimatmu itu banyak, maka akan didengar oleh Tuhan. Karena Yesus mengatakan, Bapamu sudah mengetahui apa yang kamu butuhkan, kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalau saudara mengatakan demikian, untuk apa lagi saya berdoa karena Tuhan sudah mengetahuinya semuanya, bukan? Tuhan itu justru mau engkau dekat kepada dia. Kalau anak kecil mengatakan, Mama, saya mau minta permen. Mama akan mengambil permen dari lemari kepada dia. Tetapi, Jika dia tidak mengatakan, Mama, saya mau minta permen. Mama akan merasakan hubungannya dengan anak ini kurang intim. Maka, apakah Allah suka kita berdoa kepadanya? Mengapa Allah suka kita berdoa kepadanya? Karena sebagai seorang anak, dengan doa kita berkata kepada Bapak Tuhan kita, maka Allah Bapak kita itu sangat suka adanya. Janganlah sekali-kali engkau mengira, kalau kita tidak berdoa, maka dia tidak akan memberikan anugerah. Karena sebelum engkau berdoa, apa yang engkau butuhkan itu, dia jauh sebenarnya sudah mengetahuinya. Disinilah Yesus pengakhirinya. Maka saya juga mau selesai pengakhirinya sampai disini. Ketika Tuhan menolong kita, memberkati kita. Supaya ketika kita berdoa secara pribadi, kita berkata kepada Allah Bapak. Kita berdoa bukan untuk menonjolkan diri supaya dilihat orang. Kita berdoa bukan untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Kita berdoa bukan karena Tuhan tidak mengerti, maka kita harus sampaikan begitu panjang lebar. Tetapi dengan jujur, dengan ketulusan, tidak ada kemunafikan, dengan kerendahan hati kita memohon kepada Allah Bapak. Ketika kita dekat ke intim kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan dekat dan intim kepada kita. Kiranya Tuhan mengubah sikap hati kita ketika berdoa kepada Dia. Dalam hal berdoa, biarlah kita mengertinya secara mendalam, kita bersyukur kepada Tuhan.